Ada bidang tanah, tentunya luas ya, yang bisa dibangun apartemen. Dia memiliki HGB atau hak guna bangunan, tentunya hak guna bangunan induk besar ya. Sebuah perusahaan memiliki HGB, kemudian akan membangun apartemen di situ. Akan membangun di situ rumah susun. Dan apartemen atau rumah susun ini akan dijual kepada masyarakat. Nah, dia akan dibangun di atas HGB. Maka bangunan ini berdiri. Bangunan ini terdiri dari beberapa unit. Contoh, ada 100 unit. Misalkan ada 100 unit. Dijual kepada masyarakat umum. Kemudian, ada yang membeli satu unit. Satu unit tentunya ada alamatnya di lantai 3, misalkan. Di lantai 3, nomor 1. Berarti unit yang dia beli itu ada di lantai 3, nomor 1. Masalahnya, kemudian dia akan diberikan sertifikatnya bagaimana nih? Sertifikat apa? Nah, dia akan diberikan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Bagaimana dengan hak yang ada di bawahnya? Kita coba kembali ke bangunannya. Bangunannya di sini ada 100. Artinya, gedung itu berdiri di atas bidang tanah, tadi HGB. Dan nanti kemungkinan ada 100 pemilik. Nah, 100 pemilik ini akan membeli unit-unit-unit yang ada di situ. Maka, hak untuk tanahnya, untuk bangunan, khusus untuk bangunan, itu proporsional. Artinya, kalau saya hanya membeli 1 unit, maka 1 per 100. Hak dan kewajibannya. Kemudian, di apartemen ini juga ada bangunan-bangunan yang merupakan struktur bangunan. Ada tiang, ada lift, ada lorong, jalan. Kemudian juga di situ ada beton atau dinding-dinding atau tempat parkir yang ada di situ. Nah, ini bagaimana ini? Kalau seperti ini. Maka, yang tadi yang banyak itu, itu miliknya milik bersama. Kemudian, di luar dari bangunan itu tentunya ada fasilitas. Kita bisa melihat fasilitasnya, ada kolam renang, ada taman, ada ruang terbuka hijau, ada mungkin yang lain-lain, fasilitas-fasilitas lain di situ. Maka, yang bersangkutan juga punya hak bersama atas fasilitas umum ini. Tapi, proporsional, karena yang bersangkutan hanya membeli 1 unit. Berbeda kalau dia membeli seluruh unit yang ada, berarti kan semuanya. Karena hanya membelinya 1 unit, maka ada porsinya. Maka, proporsional di sini. Jadi, kita bisa bedakan di sini, sesuai dengan pengertiannya ya, mengenai hak milik atas satuan rumah susun, Yaitu, hak kepemilikan atas satuan rumah susun merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan. Satuan rumah susun, atau unitnya ini, ini bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama, atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Jadi, ada bagian bersama, ada benda bersama, ada tanah bersama. Tanah bersama, tempat bangunannya itu. Kemudian, untuk unitnya, yang dimaksud unit di sini adalah ruangan dalam bentuk geometrik 3 dimensi yang dibatasi oleh dinding. Dan digunakan secara terpisah atau tidak secara bersama-sama. Jadi, unit yang dia beli tentunya hak milik yang bersangkutan. Di lantai 3, kamar 1, berarti miliknya. Di luar dari itu ada milik bersama, dia punya hak terhadap benda-benda yang ada di situ. Nah, kita coba pisahkan lagi yang kita kenal dengan di sini benda bersama. Benda bersama di sini contohnya adalah ruang pertemuan, ada tanaman, ada bangunan pertamanan, ada bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, tempat parkir yang terpisah, atau yang menyatu dengan struktur bangunan rumah susun. Ini adalah yang dimaksud dengan benda bersama. Kemudian, bagian bersama. Bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan kesatuan-kesatuan rumah susun. Bagian bersama ini contohnya, fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lip, selasa, saluran, pipa, jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi. Nah ini, ada tadi kita mengenal benda bersama, ada bagian bersama, ada tanah bersama. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam perseratan izin mendirikan bangunan, bangunannya. Kemudian, bagaimana jika sudah terjual semua? Sudah terjual semua. Tentunya ada seratus tadi. Ketika sudah terjual semua, seratus, maka masing-masing dari pemilik hak milik atas satuan rumah susun ini secara proporsional memiliki hak yang bersama tadi. Di luar dari kepemilikannya terhadap unitnya. Bagaimana dengan pemilik HGB sebelumnya? Setelah terjual semua, haknya juga, hak bersamanya sudah proporsional, ya 100% berarti kan pemiliknya semua sudah membeli tanah tersebut, haknya juga sudah 100% penghuni di situ, maka tanggung jawab selanjutnya untuk pengelolaan, untuk perpanjangan misalnya untuk HGB-nya, itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, di situlah ada hak dan kewajiban. Tentunya hak dan kewajiban ini secara proporsional, sesuai dengan kepemilikan unit yang dimilikinya. Ini mengenai hak dan kewajibannya, maka disarankan ketika sudah terjual semua atau mungkin sebagian besar sudah terjual, maka ada kelompok, ada pengelolanya, pengelola dari apartemen tersebut, sehingga untuk pengelolaan-pengelolaan, untuk yang tadi yang bersama-bersama itu bisa diatur secara bersama, termasuk ketika nanti ada perpanjangan, karena HGB-nya juga bisa habis waktunya, perlu diperpanjang.